Sama dengan di Pandegelang, Banten, obyek wisata Pantai Gelayem di Indra Mayu, Jawa Barat juga ramai oleh pengunjung yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Sementara di Tegal, Jawa Tengah, petugas terpaksa menutup sementara akses wisata Pantai Alam Indah Tegal untuk menghindari membeluriknya kerumunan pengunjung. Antaraan kendaraan roda 2 pengunjung Pantai Alam Indah Tegal mengular di pintu masuk lokasi wisata. Ratusan pengunjung mengantre untuk membeli tiket dan berakibat pada kerumunan yang tidak terhidarkan. Akibat antrean yang membeludak, petugas menutup sementara akses wisata Pantai. Kepadatan juga terjadi di sekitar Pantai akibat banyaknya warga yang bermain dan berenang di Pantai. Tercatat lebih dari 6.000 pengunjung membadati lokasi wisata Pantai. Meski mayoritas sejumlah pengunjung tidak mematuhi protokol kesehatan dengan tidak menjaga jarak, bahkan tidak menggunakan masker, warga mengaku tidak khawatir terpapar COVID-19. Selama pandemi kan di rumah terus, mungkin anak-anak pada jenuh, jadinya pengen refreshing sedikit. Tapi tidak khawatir, Pak. Yang penting... Pakai prokes. Ada semua pengunjung luar biasa. Mungkin ini yang perlu kita rapatkan, operasi Pantai kira-kira langkah apa yang paling tepat. Karena apa? Kalau seperti ini, terlalu banyak pengunjung juga mesti kita kurangi. Tingginya animo warga berwisata saat libur lebaran, tak pelak membuat lokasi wisata dipandati ratusan pengunjung, hingga menibulkan kerumunan. Tak jauh berbeda dengan kota Tegal, di Indramayu, Jawa Barat, kawasan wisata Pantai juga dipandati pengunjung. Ribuan wisatawan membandati Pantai Glayem, Indramayu, Jawa Barat pada minggu siang. Mayoritas wisatawan lalai penerapan protokol kesehatan. Selain tidak menggunakan masker, tak jarang pengunjung tidak mengindahkan aturan jaga jarak satu sama lain. Gimana, Bu? Takut nggak? Ya, kan dipakai protokol kesehatan aja. Ya, kan banyak yang tidak menggunakan masker. Gimana nih, Bu? Ada pada bawah sih, cuma kan menurut-urut, jadi kan dicompot, nggak memikir menampakkan masker. Oh, gitu. Ya. Tapi takut nggak, Bu? Khawatir nggak banyak? Pengunjung berkrumun ini, gitu. Alah, disuruh aja, isolong nggak, nggak kenapa-napa. Warga diminta untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan jika tidak ingin gelombang tsunami COVID-19 seperti yang terjadi di India. Justru melanda tanah air akibat euforia berlebihan dan abai protokol kesehatan. Tim Liputan Kontributor, berlaporkan.